Dengan berbahagia, kita lanjutkan dengan acara selanjutnya Kata sambutan PJ Wali Kota Payakumbuh Oleh Bapak Dr. Radus Haji Rida Ananda MSD Kepada Bapak kita jembur dengan hormat Dulu disebut Kota Kelamai Kini bernama Kota Randang Randang Payakumbuh terkena lezat Dengan bismillah, sambutan dimulai Tersingin salam untuk yang datang Sambullah dengan penuh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Bupati Timok Kota Kota Dumai sudah meninggalkan kita Yang kami hormati Ibu Bu Bu Dr. Misharty SAG MSI Anggota DPD MPRI asal Provinsi Riau Kemudian yang kami hormati Ketua IKNR Dari Dumai Kemudian IPNR Ketua Pemuda Yang kami hormati Ketua Pelko Ika Pelko Pemuda 50 kota Dumai berserta seluruh pengurus yang Tadi Dirantik Yang kami hormati Ibu-ibu Bapak-bapak Bapak-bapak Ini mamak kami Ika-Ika yang hadir pada hari ini Saya lihat juga Ika Solo Ika Agam Rami yang saya lihat tadi hadir Persama-sama kita dan semua Ika yang hadir Dalam rangka pelatikan Pelko pada sore hari ini Dan semua Toko-toko masyarakat Nini mama Alimu lama Saya pandai Untukkan dua pengurus muda Yang tidak bisa kita Sebutkan Satu persatu Bapak-Ibu yang kami hormati Saya pada hari ini hadir bersama Ibu Di sini saya Yang tadi saya bangga sekali Dipasangkan Apa namanya Tiko dua kompong Tiko dua kompong Emang Tiko dua kompong ya Kalau orang Solo Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Orang Pekunggu Artinya apa Dengan kondisi itu Kita masih Melestarikan budaya kita Terima kasih Kemudian Saya juga Membawa Beberapa Rumpungan Rumpungan Saya perkenalkan Satu-satunya dulu ya Bapak Ibu semua Kalau saya panggilkan Tolong berdiri Yang pertama Yang paling Nadang Pak Kadis Kemudian yang kedua Kadis Kooperasi OKM Pak Faisal Kemudian yang ketiga Kadis Pertanian Eh Kadis Pertanian Kadis Pertoran Khusata Penggunaan Naga Kemudian Dari Mewakini BPD Pak Anu Denitral Kemudian Yang Umur Sampo Tewari Pak Pak Rizkyanto Saya Lihat Sampo Tidak Aku Kebetulan Tadi Lupa Di Bukan Baru Singap Kemudian Membawa Buk ECR Baru So Aduk Berteng Muka Muka Orang Solo Dora Orang Solo Dan Somando Dekat Kambol Dinar Rosi Orang Solo Dekat Bukan Blok Atas Nama Pemerintah Pemerintah Kota Buk Pada Hari Datang Bersama Sama Dan Tentu Saya Perkenalkan Diri Epo Karena Tanggal 23 September Itu Bapak Rizal Parefi Sudah Dua Periode Mewakili Jabatannya Sebagai Wali Kota Kemudian Saya Dilantik Menjadi PJ Wali Kota Sebelumnya Saya Sekret Sederah Berantik Untuk Satu Tahun Kedepan Untuk Bekerja Menjabat Sebagai Wali Kota Pek Kumbu Tugas Daripada PJ Wali Kota Itu Yang Ditugaskan Oleh Menteri Dalam Negeri Adalah Ada Tugas Pemerintahan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Makanya Pada Hari Ini Kami Bersama Pak Bupati Datang Kesini Melenggarakan Tugas Itu Berbeda Dengan Pak Bupati Kalau Pak Bupati Kan Dipilih Oleh Rakyat Saya Ditunjuk Kalau Pak Bupati Tidak Nung Berlaporan Teori Kalau PJ Wali Kota Aku Harus Berlaporan Melaporkan Kepada Menteri Pusat Bahasanya Kita Melakukan Semua Kediatan Kita Bagaimana Kita Menjalin Hubungan Dengan Semua Unsur Masyarakat Pada Hari Ini Kita Menjalin Hubungan Satu Rami Dengan Masyarakat 50 Kota Dan Pekumbu Yang Berada Di Kota Dumai Bentuk Itulah Kami Datang Pada Hari Ini Membawa Kawan Kawan Semua Sehingga Terjalin Satu Rami Antara Kita Bersama Sama Dan Kami Juga Menimul Akan Menyampaikan Beberapa Informasi Tentang Kondisi Di Kota Pekumbu Dan Juga Akan Menampung Aspirasi Aspirasi Informasi Dari Bapak Ibu Semua Kami Sampaikan Dulu Tersumbi Dulu Sebentar Masalah Kota Pekumbu Pada Hari Ini Bahwasanya Tim bawah Dan Peminta Pusat Kondisi Yang Sekarang Ini Adalah Kalau Laju Pertumbuhan Ekonomi Pekumbu Itu Alhamdulillah Masih Tergolong Tinggi Di Sumatera Wara Karena Kita Terbantu Kontribusi Yang Paling Besar Itu Di Bidang Perdagangan Dan Jasa Karena Bapak Ibu Semua Tahu Bahwa Saya Pekumbu Sekarang Kalau Sore Hari Sampai Malam Hari Itu Ramai Sekali Karena Kuliner Kita Dan Kami Sudah Membranding Kota City Of Randang Pekumbu Itu Kota Randang Karena Kita Punya Kampuan Randang Banyak Farian Randang Mungkin Pak Upati Werang Pekumbu Membranding 50 Kota Banyak Jawa-jawa Pasti Tapi Kami Lebih Dulu Membuat Tempat-tempat Yang Bisa Kita Pasarkan Karena Orang Dari Bupati 50 Kota Tanda Rantar Agam Banyak Yang Belajarnya Di Kota Pekumbu Karena Kota Pekumbu Itu Terbuka 24 jam Sekarang Lama Sekali Bapak Ibu Semua Datang Pekumbu Alhamdulillah Kita Banyak Menyajikan Kuliner Kuliner Kita Bermacam Jadi untuk itu Bapak Ibu Semua Kondisi Pekumbu Pada Saat Sekarang Ini Itu Dibidang Perkonomian Persoalan Sekarang Adalah Masih Ada Tidak Kemiskinan Kita Masih Berada Di Posisi 6% Ada Kemiskinan Ekstrim Yang Masih Ada Di Tempat Kita Itu Tugas Kami Sekarang Bagaimana Kita Mengentaskan Kemiskinan Itu Sesuai Dengan Harap Presiden 2024 Besok Tidak Ada Lagi Masyarakat Miskin Ekstrim Di Kota Pekumbu Dan Juga Persoalan Stunting Yang Sedang Kami Coba Menyelesaikan Sekarang Sehingga Tidak Lagi Anak-anak kita Yang tidak Sesuai Kumpulan Kumpulan Pemperan Padanya Dengan Usianya Yang Stunting Itu Tugas-tugas Kita Yang Kita Sampaikan Secara Sekilas Memang Semua Dan Alhamdulillah Kota Pekumbu Saat Sekarang Ini Banyak Sekali Dikunjungi Orang Pergi Ke Harau Ketepat Pau Pati Wisatanya Tidur Di Harau Tapi Belajarnya Di Pekumbu Jadi Kami Selalu Kompak Bayo Kami Jumpa Pati Mudah-mudahan Alhamdulillah Ketepat Bapak Bapak Ibu Semua Pada hari Ini Kita Melakukan Perhatikan Pelko Tentu Kami Atas Nama Pemerintah Mengucapkan Selamat Terima Kasih Kepada Pengurus Selamat Yang Telah Menyelesaikan Tugasnya Selama Ini Dan Kami Menyelesaikan Selamat Kepada Pak Daktua Yang Yang Telah Mengabdi Di Organisasi Sosial Ini Organisasi Kemasrakatan Selamat Pertugas Semoga Bisa Mempersatukan Memperairan Rasa Persundaraan Melalui Ikatan-ingatan Yang Ada Di Kota Pekumbu Ini Karena Sangat Penting Bagi Kita Apalagi Kalau Kita Dirantau Rasanya Ada yang Kurang Kalau Kita Tidak Ikut Dalam Organisasi Sosial Di Tempat Kita Merantau Tadi Saya Dengar Juga Bapak Ibu Semua Kita Banyak Ada Juga Yang Yang Belak Balik Bekerja Di Sini Dan Karena Sekarang Sudah Jalan Trol Sudah Ada Sangat Dekat Rasanya Kota Pekumbu Lima Pemota Dengan Kota Dumai Pada Hari Apalagi Besok Jalan Yang Sekarang Buka Tutup Berapa Waktu Depan Ini Mudah Mudah Besok Lancab Jalannya Sehingga Antara Kota Dumai Dan Kota Pekumbu Dan Kota Kota Itu Bisa Kita Perdekat Lagi Kami Pada Hari Ini Membawa Dinas Pertanian Dinas Koperasi UKM Maksudnya Sekaligus Senti-senti Mengucapkan Selamat Tentu Bagaimana Kita Berkolaborasi Bersinergi Antara Pemerintah Kota Pekumbu Dengan Saudara-saudara Kami Ada Di Dumai Ini Persoalan Kita Sekarang Di Pertanian Adalah Kita Telah Menyampaikan Kepada Unsur Masyarakat Kita Di Kota Pekumbu Bawasanya Kita Untuk Bisa Menanam Cabai Menanam Bawang Dan Bagaimana Meningkatkan Produksi Beras Kita Di Kota Pekumbu Walaupun Kontribusi Pertanian Di Kota Pekumbu Hanya Sampai Maksimal 9% Tapi Cukup Mempengaruhi Dan Banyak Sayur-sayur Kita Yang Kita Kirim Ke Kota Pekumbu Kalau Bapak Ibu Semua Nanti Kalau Ada Kebutuhan Kebutuhan Pertanian Karena Sekarang Kita Lagi Menggalakkan Sampai Pinggir-pinggir Jalan pun Di rumah-rumah Penduduk Kita Minta Masyarakat Kita Untuk Menanam Bawang Menanam Cabai Sehingga Produktivitasnya Pasca Panen Itu Yang Perlu Kita Bagaimana Pemasarannya Lagi Tentu Kita Sama-sama Masyarakat Kota Pekumbu Yang Berada di rumah Ini 50 kota Dan Masyarakat Minang Kita Yang Ada di Dumai Ini Karena Dekat Tentu Kita Mencari Solusi Bagaimana Meningkatkan Sejahteraan Masyarakat Petani Yang Ada di Kota Pekumbu Jadi Nanti Habis Ini Akan Kita Berikan Kepada Ketua Pekumbu Contoh Baris Contoh Bawang Contoh Lado Kemudian Kita Sampaikan Perlindung Koperasi Randang Randang Pekumbu Tapi Kita Banyak Untuk Ketua Bisa Ketua Cumbu Ketua Ada Pilih Lagi Lagi Bisa Barang Bukui Jadi Sampai Bukui Sampai Bukui Kita Serahkan Untuk Bisa Artinya Kalau Sekarang Sudah Memulai Dengan Dengan Online Bapak Ibu Semua Pada Hari Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Pekumbu Langsung Dari Sini Bapak Ibu Ambil Android Yang Punya HP Android Itu My Copay MDA Copay Bapak Ibu Bisa Melihat Melalui CCTV Yang Dari Depan Media Itu Bisa Ibu Lihat Ada Kejadian Kemarin Di Jambret Masyarakat Kita Itu Dilihatnya Dari CCTV Yang Kota Pekumbu Mudah-mudahan Kita Semua Kedepan Bagaimana Kota Pekumbu Itu Bisa Dipasang Dipasang Bisa Melihat Di Sistem Itu Bisa Melihat Ibu Berapa Harga Pangan Poko Setiap Hari Jadi Kita Sudah Mempunyai Sistem My Copay Di Android Di Di Itu Saja Di 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 Playstore Di Playstore Di Playstore Kemudian Bisa Dilihat Di Sana Sehingga Kita Orang Lumai Yang Ada Di Pekumbu Bisa Melihat Kota Pekumbu Dan Kita Mencoba Meningkat Terus Nanti Kita Coba Bagaimana Kegiatan Kegiatan Kita Yang Kami Lakukan Sekarang Memang Kegiatan Kegiatan Yang Kami Lakukan Itu Melalui Instagram Instagram Pemko Instagram Pribadi Kani Rida Ananda Kemudian Facebook Kegiatan Kegiatan Yang Kami Lakukan Selama Di Kota Pekumbu Selama Berjabat Sebagai Kegiatan Wali Kota Jadi Tuk-tuk Bapak Ibu Semua Kami Mohon Sekali Dukungan Kepada Masyarakat Kita Mohon Dukungan Kerjasama Masyarakat Kita Yang Ada Di Lumai Ini Sehingga Kita Bersama Sama Membangun Masyarakat Menjalin Kubu Kerjasama Yang Baik Sehingga Tujun Akhir Kita Untuk Bisa Mesejahterakan Masyarakat Kita Bungsu Lua Dihmukuluan Payuk Kumbu Manjadi Puse Jalong Ini Irantau Bakarajo Jotit Tidak Palu Kau Lai Mujua Jadi Orang Kayo Hidup Di Dunia Untuk Menyemai Hidup Akhirat Memanen Amal Yang Membuat Selamat Kepada Pengurus Pilko Kota Dumai Irantau Orang Tetap Padun Sana Dan Bermatabat Demikian Saja Yang Dapat Kami Saik Terima Kasih Banyak Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Mohon Kepada Pak Kandis Mana Pak Kandis Tadi Kita Serahkan Langsung Ikut Bahan Promosi Pak Ketua Berapa Ketua Ampe Berarti Empat Orang Pak Ketua Ibu Ketua DPD Pak Ketua IKMR Ampe Bunda 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 Kandua Ketua Ketua Rumai Pak Rasiko Pak Pak Satu Dua Kita Banyak Banyak Kukal Lampai Dukam Ya Coba Minta Satu Dua Tiga Milih Satu Dua Tiga Ketua ketua lagi? Ketua? Bet manuscript? Betul atau juga ya? Sebentar ke LEK dotan coba keyakinan dan kota kita akhirnya Kutama nanti kita Nah terbaik itu sebenarnya aku lupakan pengurian badan ini adalah PR Anda aku tebal-tbal satu, dua, tiga lagi satu, dua, tiga tahan pergi satu, dua, tiga isi Bunda Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Pak Adapota, Pak Bopati kami sampaikan Kepada Sepeloko Kota Lumayan Ini ada oleh-oleh Dari Tunggu Pak Oleh-olehnya Yang pertama Aduh Lado Lado Namun itu Cabiata Cabiata itu sudah dilepas Variantasnya Jika tidak pertanyaan Jadi lah Jadi Pada kesempatan kini Kami sampaikan Bahwa Cabiata Langkir Pak Langkir-langkir Tunggu Pak Lado Mudah-mudah Awal-awal Bisa melakukan kerjasama Dalam hal Pemasaran Cabiata Sehingga Petani Awal Jepang Bungguan Ulang Kampuan Bisa dikali Tersyateranya Itu yang pertama Nah yang kedua Ada lagi Padi Sawah Padi Juga sudah lepas Di Menteri Pertandingan Di Menteri Pertandingan Namunnya Marapulai Marapulai Bagi Marapulai Anak Daro Di Solo Pak Jadi Tama dia Gitu Kalau di Di Menteri Pertandingan Tama dia Nah itu Yang sudah Kita lepas Nah mudah-mudahan Ini juga Bisa menengahkan Kesejahteraan Pertandingan Dari Pertandingan Jadi Yang kita harapkan itu Barangkali Dengan segala Keringat Tadi Barangkali Produk-produk Kita di Menteri Pertandingan Bisa kita pasangkan Di Kota Domai Melalui Belgo Bawang merah